Dinas Perikanan Tabalong menebar sekitar 100 ribu benih ikan lokal, seperti batok dan baum. Penebaran benih ikan ini merupakan program restocking ikan lokal oleh Dinas Perikanan untuk menjaga gelestarian sumber daya perairan. Penebaran benih ikan dilakukan di perairan liar di Tabalong, seperti di Danau Sempalang, Kecamatan Jaro, serta aliran sungai Tabalong di Desa Nawin dan Uwi. Lokasi tersebut dipilih karena habitat ikannya yang dianggap telah berkurang. Kepala Dinas Perikanan Tabalong mengatakan timnya telah melakukan identifikasi dengan pertimbangan kondisi ketersediaan air yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami kekeringan. 2018 kita punya target restocking, pelestarian sumber daya alam perairan umum adalah dari Danau Pbd, itu ada 100 ribu ekor, yang nanti lokasi perairan umum yang mau kita restocking adalah di Desa Nawin dan Desa Uwi, Marauya. Nah jenis ikannya adalah baum dan papuyuk, itu dari dana APBD Kabupaten Tabalong. Sedangkan dana APBD Provinsi juga adalah 100 ribu ekor, yang nantinya akan dilakukan di Danau Dam Sempalang, Marauya. Jenis ikannya yang akan kita tebar adalah juga baum. Penebaran benih dilakukan dalam dua tahap yang dilakukan bersama Dinas Perikanan Provinsi. Tahap pertama ditebar sebanyak 50 ribu ekor benih ikan, Kemudian di tahap kedua ditebar lagi 50 ribu ekor benih ikan betok dan baum.